Di video kali ini kita mau gerbek pameran hewan lagi guys Tapi bukan cuma hewan, melainkan disini juga ada tanamannya guys Dan ini bener-bener keren-keren banget sih Daripada banyak bacot, penasaran ya Kita langsung aja ke videonya Let's go! SabtovFem, kembali lagi di Reputopia Jadi di video kali ini, gue lagi di Kemang Ini di Kemang nih, Bang ya? Lipo Mall Kemang Nah, hari ini di pameran Pandawa Karya Yudha lagi Yes, betul Tapi pamerannya, karinya ada beda-bedanya ya? Ada apa aja nih? Yang jelas sih, semua flora fauna ya Semua flora fauna ada Temanya Patch and Plains Day Yang ketiga nih guys Yang ketiga Yes, betul Terus, ini nggak ada kontesnya nih? Ada dong Kontes tuh, kita ada kontes reptil, kontes melukis pot Dan ada kontes sugar drydara juga Itu dari tanggal berapa itu? Kontes reptilnya itu tanggal 12 Desember Untuk ular 12 Desember ular 19 Desember untuk yang berkaki Berkaki Dan 9 Januari untuk gecko 9 Januari juga ada kontes sugar gladernya Sugar gladernya juga Betul Sama tanggal 26, sorry Tanggal 26 Desember itu ada Ada apa tuh? Kontes melukis Melukis Jadi banyak ya? Lumayan banyak Hewannya ada, terus melukis-melukisnya ada Betul Melukis tanaman dan tema Patch and Plains Day-nya Melukis tanaman apa pot nih? Melukis pot Melukis pot ya? Dengan tema Patch and Plains Day Oke, jadi langsung saja kita jalan-jalan ke area Nah jangan lupa nih Om Apa nih? Apa lagi nih? Kita ada sponsor utama Siapa tuh? Yaitu Exonic dan Savera Reptil Betul Daripada banyak baca, mending langsung aja kita jalan-jalan disini ya Langsung Om, ketemu sama bos-bos Aik nih Yuk Oke, jadi yang pertama kita mulai kebut Exonic karena menarik banget Bang, ini hewan apa nih? Ini namanya Leopard Gecko Leopard Gecko, bisa dipegang? Bisa, mau coba Mau coba bang bang, pegang Ini dari mana nih asalnya nih? Nah, ini dia asalnya Pakistan Pakistan Dia sejenis toke, cuma dia toke burun Hmm, nggak bunyi tapi ya? Nggak, nggak Nggak nampil juga Tapi nih kalau pemula nih cocok nggak nih? Cocok banget sih buat pemula Dia makanannya jangkrik Makanannya jangkrik Seminggu berapa kali ini makannya? Dia dua hari sekali Dua hari sekali Harus pakai lampu nggak dia? Nggak perlu juga sih sebenarnya dia nggak harus Nggak perlu ya? Nggak harus panas ya? Terus motifnya juga macam-macam bang ya? Makannya macem-macem Terus ini apa nih? Ini kodok sawah nih bang? Bukan, itu namanya Pac-Man Pac-Man Katak Pac-Man Katak Pac-Man Yang keunggulan itu bisa besar banget Bisa besar banget? Iya, bisa besar Oke Dia bisa sampai sekotakin setelah pak tangan lah Setelah pak tangan Tapi kalau Pac-Man-Pac-Man ini cuma buat display doang bang? Ya, lebih bagus sih Tapi tetap juga bisa dipegang Bisa dipegang Warnanya ada yang hijau, ada yang kuning Sulur, albino juga Ini range harganya dari mulai berapa nih? Mulai dari 450 sampai 20 kali 450 sampai... Yang kayak 2 juta kayak gimana tuh? Ini yang besar, ukuran Oh, yang gedean ini 2 jutaan ya? Genetic-nya itu strawberry albino Strawberry albino Keren banget Ini kalau ini apa nih bang? Beer Dead Dragon Ini iguana Ini Dead Dragon Ini iguana red, nah yang ini tuh namanya red albino tinggi Oh, ini red albino, ini red? Iya, keren banget Gila, keren banget sih Ini kura-kura darat Ini Sulcata Sulcata Keren banget ya Ini ke 5 centian 5 centian ya? Iya Kalau iguana kayak gini nih Masih jarang nih bang ya? Iya, agak jarang Ini harga berapa nih kalau kayak gini? Harga dia di angka 26 juta 26 juta Tapi yang biasanya ada gak sih? Iguana hijau gitu? Oh, ada juga ya Jadi yang mahalnya ada, yang murahnya juga ada ya? Yang untuk umum biasanya yang hijau, red Oh, itu gitu Ada yang blue juga yang baby Tapi buat pemula oke ya iguana ya? Oke, iguana juga oke Dia akan makannya sayuran Oh, sayuran Yang buah Oke Itu gitu, vegetarian Ini udah Kita lanjut jalan-jalan kebutuhan lain bang Thank you Oke, selanjutnya kita lihat-lihat burung Di Parrot Burst Bang, mau nanya-nanya boleh bang ya? Boleh Ini burung apa nih? Itu liansi makau Makau? Tapi biasanya makau gede ya? Iya, ini yang jenis yang kecil ya bang Oh, ini kecil ini udah gak bisa gede lagi nih? Iya, udah maksimal untuk size Udah maksimal segini? Itu makau terkecil di Indonesia Makau terkecil? Iya Iya, yang jenis yang kecil Ini umur berapa nih bang kira-kira? 5 bulan Berapa? 5 bulan 5 bulan 5 bulan Dia minta dibawa pulang Dinda Oh, dia cewek ini? Iya Tuh Ini ada hansi makau Ada apa lagi nih bang? Di sini nih? Ada maybe lovebird Mana lovebird, kenapa sih? Ini bang Oh, ini lovebird? Iya Lovebird kan tapi ngibrit gitu ya? Iya Tapi ini nggak ya? Ini kalau kayak gini dilolong dari kecil dong bang ya? Berhenti sendiri bang Oh, berhenti sendiri Jadi Biasa kan kalau lovebird baru netus dilolongin sama induknya ya? Kalau ini kita lolohin sendiri berarti ya? Ini lovebird Ini kalau lovebird gini, kalau yang bisa jinak gini kena berapa nih bang? Kena sekitar 150-an 350-an Oh, lucu banget ya Dia bisa nyamperin abangnya Kalau ini apa nih? Baby Sun Conor 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 harga berapa bang? Sun Conor harga berapa bang? Itu harga dari 5 jutaan bang 5 jutaan 5 jutaan Jinak banget ya Tuh Kalem banget Baru belajar terbang tuh Ini baru belajar terbang ya Jadi terbangnya masih loncat-loncat ya Iya, masih belum kuat Ini apa nih kalau ini nih? Indian Ring Neck Indian Ring Neck 1 ini berapa bang? Ya, 1 man 1 man Kalau Indian Ring Neck berapa? Itu sekitar 9 jutaan 9 jutaan lebih mahal dari Ini nih Kalau Hans tadi berapa tuh? Hans sekitar 15 jutaan bang 15 jutaan 15 jutaan Kalau burung 1 man emang asik buat FF bang ya Iya Gitu Ini panggil naik Keren Keren banget Oke Jadi burung ada Tadi kodok ada Reptil ada Sekarang kita lihat ada apa lagi disini Let's go Oke sekarang kita tadi Apa ya? Reptil udah Kodok udah Burung udah Sekarang ikannya Ini ikannya apa nih bro? Banyak banget nih ikannya nih Ini ada oksidoras Oksidoras yang mana nih? Ada yang marble ada fire Oh ini nih? Nah ini Sumatera Glowfish Tapi emang nyala gini nih? Emang nyala Enggak nyala balikin sih kak Enggak nyala balikin Ini yang mana nih? Ini Glowfish juga? Ini Glowfish Kalau yang ini juga? Ini The Neo Glowfish Dia bentuknya lebih ramping Lebih ramping? Tapi ini nyala juga ya? Nyala Iya 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 Ada GAPI juga GAPI yang mana sih GAPI? GAPI kita di bawah ada kak GAPI Yang si Glow Glow ini nih? Yang nyala-nyala Yang ini kita 35 Yang ini kita 100 ribu lima ekor Oh Yang ini kita 60 ribu Tapi segituan lah ya Iya Masih murah lah ya Untuk budget wajar ya Tapi itu ada apa tuh yang itu tuh? Iya itu kita ada cupang Cupang Boleh lihat cupangnya kak? Boleh Cupang nih Ada cupang apa ini? Ini apa nih? Kalau yang kayak gini apa sih? Ada Half Moon Half Moon yang kayak gini? Iya ada yang kerontel juga Kerontel yang ini? Iya ini kerontel Cupang-cupang gini kena berapa nih bro? Sekarang nih Yang cupang ini kita 300 ribu Oh dari 300 ribu Dari 300 ribu apa? Enggak Kita paling mahal 300 ribu Yang paling murah kayak gimana? Paling murah kita kayak gini Yang si kerontel ya? 250 ribu kak 250 ribu nih kerontel Kalau yang paling mahal, paling mahal 300 ribu yang mana? 300 ribu kita kayak Wah anjir tuh keren banget Itu 300 ribu tuh? Iya Keren banget Yaudah yang mau beli-beli ikan-ikan lucu bisa langsung kesini ya Boleh Dapet diskon ya? Dapet diskon ya Pasti langsung aik yuk Kita lihat-lihat lagi ada apa disini Oke tadi apa aja ya? Udah banyak banget ya Karena disini semuanya lengkap gitu Gue sampe lupa tadi kita udah kemana aja ya Sekarang kita mau ke Stadivarius Stadivarius Enggak Jadi hari ini gue mau lihat ada yang unik disini Ini unik banget sih Bro permisi ya Oh iya silahkan Bro ini hewan apa nih bro? Ini sebutnya sih Jerboa Bisa dikeluarin gak sih? Bisa 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 Tapi loncat gak? Kabur gak? Pasti bisa lompat Man yang handle-nya aja Oh iya lu yang handle ya Nanti kan kalau kabur gue yang beli Susah Tapi ini hewan dari mana bro? Ini unik banget bro Tau gue sih dia dari Afrika ya Dari Afrika ini kayak kangguru tapi versi mini ya? Banyak nyebut banget dia kangguru mini Ini kayak hamster tapi Mirip banget dengan kangguru Hamster kayak nama kangguru gitu kayak Iya kan? Kurang lebih seperti itu Lucu banget Ini habitatnya digurung Dia hidupnya sebenernya dokturnal Iya hidupnya malem Iya Lebih aktif di malem-malem Pas banget nih kita datang malem Berarti dia lagi aktif di malem-malem ya Gak mau lagi bangun sih Iya 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 Yaudah bang Taruh-taruh udah Tapi ini cara piarannya Berarti kalau kita lihat kandangnya sekilas Pakai dessert chain atau Iya lebih banget tuh pakai dessert chain Terus makannya ini nih Makannya bisa sayuran Biji-biji yang Sayur-sayuran Biji-biji yang Yang ngambil minum Biasanya dari sayurannya sih Oh berarti gak usah dikasih tempat minum ya? Iya Lampu harus pakai bang? Lampu pakai Yang hangat aja Yang hangat aja Harganya berapa nih? Harga kita buka dari 3,5 juta ya Untuk satu ekor ya Untuk satu ekor Satu ekor Lucu lagi ke tempat-tempatan Lucu banget Lucu banget Iya aktif ya Mau bungkus gak nih? Jangan Jangan Karena kita harus Menyediakan dulu kandangnya Belajar dulu cara piarannya Baru dibeli ya Banyak jawabannya Yoi Oke kita lihat ada apa lagi disini Let's go Oke sekarang kita lagi di Savera Ini toko Raptor paling lama bang ya? Ya bisa disini Tapi masa toko paling lama Diyatanya kecil-kecil kayak gini? Jangan salah Ada yang gedenya dong Ada yang gede? Kayak gimana? Coba lihat gue Masa tuh? Masa kecil-kecil semua Maling-maling gue Yang gede Yang gede kayak gimana? Anjir dong Anjir gede banget bang Ini apaan dah? Ini namanya Toke Batu Ya kalau orang bilang mungkin toke batu Pake batu ya? Gila keren banget Bisa dikeluarin bang ini? Bisa dong Ntar gue dicaplok gak? Oh enggak Paling di mood Jinak kayaknya Jinak kayaknya? Jinak tuh Gila Ini dari mana nih asalnya dong? Ini dari Argentina Argentina Iya Gila keren banget Terus ini beneran jinak kayak gini ya? Iya jinak kayak gitu Dilepannya udah bikin kabur Iya Aman Lucu banget Ini kalau pemula piarinnya oke nih? Oke lah Dari gede dari kecil Taukannya kan ini gede lebar gede yang dia gak tau pemiliknya Ntar gue dicaplok Oh enggak Enggak Reptil kan gak tau gak kenal majikan Oh reptil gak kenal majikan Selama dia jinak ke siapapun dia jinak Selama dia jinak ke siapapun dia jinak Aha Lucu banget tuh Cuma sama dia galak nih kemajikannya pun yang rawat tetep bisa gigih Gila gila keren banget Tapi ini masih bisa gede lagi loh? Kalau gede lagi mungkin bisa Bisa Gemuk Iya bisa bisa Terus gue pernah liat tegu tuh kayak di pipinya tuh gede banget Itu kenapa tuh? Itu biasanya yang jantan Oh yang laki Nah yang laki biasanya pipinya gede Ini cewe-cewe bang Oh ini cewe Makanya pipinya kecil ya Gak bisa dicubit-cubit gitu ya Waduh kalau dicubit kadang suka marah deh kan Iya Tapi tegu ada warna lain lagi bang? Selain merah ini Ada sih Ada yang black and white Oh ada yang hitam putih ya Blue tegu juga ada Cuma ini sisa ini doang nih Padahal kemarin gue di postingan Safira ada beberapa ya Cuma udah pada laku Iya Sisa ini doang Sisa ini aja Jadi yang mau cepetan disini ya Iya dong Stock gak banyak Stock gak banyak ya Terus ada kura-kuraan juga Ada Ada macem-macem Pokoknya disini lengkap bang ya Iya Raptil-reptil aneh semuanya ada disini Ada dong Iya ada itu Jadi kalau kalian mau beli Mau lihat-lihat langsung Mau pegang-pegang dulu Bisa Pegang-pegang Tegunya ya bukan abangnya ya Ya abangnya juga gak masalah Abangnya juga gak masalah Ya udah Kita lihat-lihat dulu ke tempat lain Let's go Thank you banget buat Toppy FM yang sudah menonton video ini Dari awal sampai selesai Dan kira-kira pameran mana lagi yang kita grebek ya Jangan lupa like video ini Share ke temen-temen kalian Jangan lupa juga di subscribe Oke see you next video guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax